Bupati Saidi Mansur membuka kegiatan seleksi calon paski berakat tingkat kabupaten yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banjar baru-baru tadi. Peserta seleksi merupakan pelajar pilihan dari sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Banjar, di mana dari 267 pelajar yang mendaftar secara online, 202 diantaranya lulus seleksi administrasi dan berhak maju ke tahapan selanjutnya. Dalam sabutannya, Bupati Banjar berpesan agar semua peserta memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dengan menyiapkan mental dan fisik serta kesehatan selama seleksi berlangsung. Ia berharap siapapun yang terpilih dapat terus menjaga kedisiplinan, memiliki rasa nasionalisme, wawasan, keterampilan, dan terus bekerja keras. Kepada seluruh rutin seleksi juga diminta melakukan penilaian objektif agar peserta yang lolos benar-benar berkualitas. Alhamdulillah semua merupakan putra putri terbaik yang berperluan menjadi bagian sejarah dari pasukan pengibar bendera di Kabupaten Banjar setelah lolos seleksi nantinya. Untuk itu sudah seharusnya kalian mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti kegiatan seleksi calon paskipra kali ini dengan penuh keseluruhan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan nantinya kepada adik-adik tentunya disikapi dengan bijak dan semua kami selalu pimpinan yang hadir sudah mau mengikuti sampai hari ini kami menganggap semua adalah putra putri terbaik. Di tempat yang sama Kabit Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Kesbangpol Banjar Joko Sutrisno menjelaskan, seleksi calon paskipra kali dilaksanakan melalui aplikasi transparansi yang dikelola oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Seleksi yang dilakukan BPIP secara online yaitu Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan sistem gugur sesuai dengan nilai batas yang ditentukan BPIP. Dilanjutkan tes intelijensi yang umum, kesehatan dan parade hingga nantinya didapatkan 50 orang untuk seleksi tahap akhir. Itu seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini sistem gugur di sini. Jadi ada nilai batas yang ditentukan oleh BPIP. Berarti nilai itu kalau misalnya di bawah berarti dia tidak perlu lanjut. Kemudian lanjutkan nanti selesai TU, kemudian kesehatan dan parade, juga sistem gugur. Nah nanti baru sisanya nanti akan dilanjutkan sekitar lebih mungkin 50 orang yang nanti berterus-terus sampai akhir mungkin. Nah nanti untuk yang selanjutnya, dari provinsi kita ada mengirim 10 orang lebih atau 5 paksang. Nanti ditentukan lulus provinsi, nanti yang tidak lulus di provinsi akan kembali jadi pasukan pengibar. Pas Ki Braka yang terpilih nantinya akan bertugas pada bulan Agustus dan Juni yaitu pengibar bendera pada hari kemerdekaan RI dan hari lahir Pancasila. Selain itu mereka juga menjalani pembinaan ideologi Pancasila. Suarda di Duta TV, Kabupaten Banjar.